Perkenalkan, nama saya Sylvia, saat ini saya akan mempresentasikan ide bisnis yang merupakan tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Ide bisnis yang ingin saya presentasikan bergerak di bidang jasa berupa social club. Connect merupakan komunitas perkumpulan anak remaja dan pra-remaja untuk membangun pribadi aktif dan memberikan lagi lingkungan di mana mereka berada. Berikut adalah timpul benteng, Agnes Petty sebagai koordinator team leader, saya sendiri sebagai akademik team leader, Marina Trisna sebagai marketing team leader. Seperti yang kita ketahui, bahwa remaja dan pra-remaja saat ini memiliki kemampuan sosialisasi yang kurang, dikarenakan kurangnya bentuk interaksi sosial yang nyata dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bukan hanya itu saja, namun sedikitnya pilihan komunitas yang positif menjadi salah satu pertimbangan kami. Oleh karena itu, kami datang dengan sebuah solusi, Connect, di mana kami menawarkan program-program sosial, forum untuk remaja putra, dan girls talk untuk remaja putri. Bukan hanya itu saja, kami juga menawarkan program konsultasi dan mentoring one-on-one bagi remaja yang menghadapi masalah dan kendala dalam kehidupan kesehariannya. Siapa saja yang menjadi target market dari program Connect? Tidak lain adalah remaja dan pra-remaja yang berada di daerah Jakarta dengan kategori anak mainstream dan high function. Dari pusat badan statistik Provinsi DKI Jakarta, ada sekitar 1.500.000 remaja dan pra-remaja yang ada di Jakarta. Bila kita menggunakan hanya 10% dari market size yang ada, maka akan memberikan keuntungan sebesar 150 miliar setiap bulannya. Sel kompetitor Connect di bidang komunitas dan ekstra kulikuler dengan bidang yang sama dan approach yang sama, dan juga kompetitor dengan bidang yang sama namun dengan approach yang berbeda. Namun apa yang membuat Connect akan menjadi berbeda adalah program pilihan sosial dan personalized, dan layanan counseling bagi remaja yang tidak ditawarkan oleh kompetitor yang lain. Seperti yang kita bisa lihat, model bisnis dari Connect sendiri adalah program service dan kepercayaan. Customer tertarik dengan program tersebut, maka dilanjutkan dengan membayar keanggotaan untuk program-program yang dibeli dan step berikutnya kepada member. Berikut adalah rencana pencapaian dalam 10 tahun bersama Connect, yaitu mendapat pengakuan dari pemerintah sebagai salah satu program terbaik untuk remaja dan pra-remaja. Ini adalah total dana yang perlu dikumpulkan sebesar 148 juta, dan untuk pengalokasian dana tersebut 30% untuk marketing, 10% untuk rekrutmen, 40% untuk facility, dan 20% untuk service atau program development. Social media, community service, event, merchants and public relations menjadi metode yang difokuskan Connect untuk memperkenalkan program Connect itu sendiri. Partnership dan bergabung dengan sekolah atau program kegiatan lain menjadi metode untuk mendapatkan member. Pilihan program yang lebih banyak, diskon kepada member, error-error program merupakan metode menjaga member yang sudah berada dengan Connect. Berikut ini adalah bagaimana serang bisa ter-connect dengan Connect. Demikian presentasi saya mengenai ide bisnis Social Connect. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.